Yoke guys jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys ya jadi di video kali ini aku akan kembali membahas tentang bahasa Jerman ya guys ya Nah cuma sebelum masuk ke videonya aku mau membahas ini yang kemarin aku ajarin ke kalian Yaitu tren bareverben yang artinya verb yang bisa dipisah Dan ini ada beberapa kan aku suruh cari apa suruh kalian cari artinya kan Nah yang pertama ada einladen nah ini bisa dipisah ein sama laden bisa dipisah ya einladen Jadi ih lade ein kayak gitu ya Nah einladen ini artinya invite atau mengundang ya Invite atau mengundang Mengundang Nah invite atau mengundang Yang kedua ada ab holen Ab spasi holen itu artinya menjemput ya Kalau misalnya kalian ke sekolah dijemput sama papa mama Nah itu menjemput Ab holen Nah unvangen itu artinya mulai memulai Atau bahasa Inggrisnya bikin ya Nah terus meet bringen nah ini agak susah meet bringen ini bahasa indonesianya artinya membawa Cuma kalau bahasa Inggrisnya itu bukan bring tapi bring along membawa bersama Jadi kalau misalnya kalian membawa misalnya Ini aku membawa spidol ini ke sekolah nah spidol ini kan aku bawa bersama aku kan Nah ini berarti pakai meet bringen kayak gitu ya Terus ada unruven Unruven ini artinya call atau menelepon ya Menelepon Unruven 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 bisa dipisah ya Cuma kalau pakai modal verb dia jadi satu unruven gitu ya Unsemeln Unsemeln ini collect Jadi kalau kalian collect atau mengumpulkan lah ya Mengumpulkan Jadi kalau kalian mengumpulkan uang Buat Ya nabung uang mengumpulkan uang Buat apa gitu lah itu Unsemeln ya Terus ada meet common Nah meet common ini Apa ya Ikut 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 Meet common itu pokok maksudnya aku pergi Bersama Pergi bersama seseorang ya Jadi ikutlah bahasa Ya biar kalian pak gampang pahamnya Aku bilangnya ikut aja lah oke Jadi yang pertama ada Einladen Itu artinya mengundang Abholen itu menjemput Unvangen itu memulai Meet bringen Membawa Tapi dia itu membawa Membawa serta Bring along Bahasa Inggrisnya itu bring along Maksudnya gimana ya Kayak misalnya aku membawa speedol ini I bring along this marker Kan gitu Berarti aku membawa ya Meet bringen Markernya inilah Terus unruven Itu menelepon Unruven ya Ainsamon Itu mengumpulkan Terus ada meet common Ikut Ya pokok kayak gitu ya Nah Jadi di video kali ini Aku akan mengajarkan ke kalian Kalau misalnya mau nulis Invitation Atau undangan Itu gimana sih Nah Tapi sebelum masuk ke videonya Aku ingin sekali lagi Buat kalian Untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah Karena apa Subscribe itu gratis Dan kalian tidak ada ruginya Subscribe sama aku Oke Jadi buat kalian semua yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih banyak guys ya oke Jadi tanpa berlama-lama Mari kita langsung masuk ke videonya aja oke Nah oke Jadi disini Aku sudah tulis beberapa Apa ya Ini beberapa Kata Beberapa Ya beberapa kata Yang bisa kalian pakai Kalau misalnya kalian nulis Ain ladung Nah Ain ladung Ini artinya invitation Atau undangan ya Nah Yang pertama ini ada Halo Liber Atau libe Ini kalau Kalau bahasa Inggris itu kayak Dear Gitu loh Kayak dear Bla 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 Nah kayak gitu lah ya Nah terus Itu bisa halo Liber Liber Nah halo Ya itu halo Kalau liber Itu buat cowok Kenapa Karena ada R nya nih Dia jadi liber Itu karena der Liber Der Digabung jadi liber Nah kalau liber Ya itu liber Di Jadi Buat cewek lah Jadi kalau misalnya Kalian ngomongnya ke cowok Ya liber Kalau ngomongnya ke cewek Ya liber Kalau ngomongnya ke banyak orang Ya tetap liber Karena kan plural Artikelnya Di Ya kan Nah Terus ada juga Filegruse Nah filegruse ini buat Salam apa Yang dibawa surat Kalau biasanya itu Apa ya Salam gitu loh Salam Koma Misal aku nulis surat Salam koma Lucius Kayak gitu loh Yang dibawa Pokok dibawa Atau salam cinta Atau apa itu loh Yang biasanya kayak gitu Gitu kan kalau bahasa Indonesia Kalau yang ini tuh kayak Dengan hormat Kayak gitu Ya pokok intinya Dear Bla 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 Kalau ini yang kayak Salam Atau apa sih Ya pokok intinya ini yang dibawa guys Yang dibawa Deketnya nama Deketnya nama Kalau kalian nulis undangan Atau surat kan Itu pakai filegruse Nah Terus ini untuk membuka omongan Wirmahan Einfest Wirmahan Einfest Nah ini kalau misalnya kalian Ngadain acara Wirmahan Einfest Kita mengadakan sebuah Acara Kayak gitu ya Itu kalau misalnya kalian Tapi ini fest ini Lebih ke arah yang kayak festival Gitu loh Jadi kalau misalnya kalian Apa ya Kalian bikin festival Gitu Ya itu kalian bisa pakai Wirmahan Einfest Bla 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 Ya itu terserah Kalian mau ngomong apa Gitu ya Nah terus Tapi kalau kalian cuma Kayak ngundang ulang tahun Kalian bisa pakai ini Wir laden dich Herzlich ein Nah ini dich Oder euch Nah ini apa sih Nah ini aku bakal jelasin Di video berikutnya Ini adalah akusatif Cuma itu nanti ya Nah pokok intinya ini Kita mengundang Kamu Atau kalian Wir laden dich Oder euch Kamu Atau kalian Gitu loh Kita mengundang Kamu atau kalian Herzlich ein Nah ini Ein laden Ini salah satu Bentuk dari Trenbara verben Nah ya kan Terus ini Der trefpung Is am Oder in Nah ini maksudnya Jadwalnya Jadwalnya itu Kapan Atau dimana Jadi der trefpung Is am Bla 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 In Bla 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 Ya terserah Kalian mau Ngomong Tempat Atau waktu Sama ya Nah terus Wir fangen Um Bla 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 An Nah ini Vangen An Unvangen Unvangen Itu artinya apa Memulai Nah maksudnya Kita ini acaranya Mulainya jam sesekian Gitu loh ya Wir fangen Um bla 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 An Kayak gitu ya Nah terus Can't do bla 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 Meat bringing Nah Can't do bla 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 Meat bringing Nah maksudnya Kamu bisa gak Mbawain sesuatu Gitu loh ya Ya meat bringing Membawa Ya maksudnya Bisa gak Bawain sesuatu Kayak misalnya Mau ngadain pesta nih Tapi kita kekurangan Apa ya Misalnya kekurangan balon Eh bro Tolong nanti Waktu ini Bawain balon dong Gitu loh ya Ya pokok kayak gitu lah Tapi ini jarang Kalau di Indonesia ya Cuma kalau di luar itu Hal yang lumrah Hal yang biasa Cuma kalau di Indonesia Kayaknya kalau kita diundangkan Semuanya sudah tersedia kan ya Nah kalau di luar Enggak juga sih Nah ini Hoffenlich Has du cait Hoffenlich Ini artinya Hopefully Hopefully You have time Has du cait Nah maksudnya Ya semoga kamu punya waktu Buat datang ke undanganku ini Kayak gitu ya Ini biasanya taruh terakhir Nah jadi biasanya kayak gitu Halo Atau liber Atau libe Bla 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 Terus kita ngomong ini Ngomong yang Wir mahen Bla 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 Atau wir laden Herzlich ein Terus der trefpung Isam bla 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 Wir fangen um Bla 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 Nah terus Ngomongnya yang terakhir Hoffenlich Has du cait Nah habis ngomong ini Baru ngomong ini Ville gruse Oke Kayak gitu contohnya Ya pokok Ini adalah kata-kata yang bisa Kalian pakai Untuk menulis undangan Nah Tugasnya kalian adalah Kalian coba bikin Surat undangan Simple aja Kalian bisa pakai ini Kalian apa Ngarang aja Maksudnya ngarang Anggap aja kalian lagi mau bikin acara Gitu loh Terus kalian mau ngundang temen kalian Coba kalian bikin di bawah Nanti aku koreksi Buat kalian yang mungkin belum paham Bisa Scroll videonya ulang Atau Ya aku jelasin sekali lagi aja deh Pokoknya intinya ini Halo libe Ini artinya salam Atau Kalau bahasa Inggrisnya Dear Terus kalau Ville gruse Ini artinya salam Salam yang di bawah Salam sebelum nama Kalau misalnya kalian nulis undangan Kan ada namanya tuh Nah Salam sebelum nama Yang salam Nama Itu Ville gruse Oke Terus ini Wirmahan ein fes Atau Wirladen di Oder oi hersli ein Itu buat Pembuka Bukan pembuka ya Kayak Istilahnya Kalian itu Mau menyampaikan apa sih Di undangan itu Nah ini Jadi ini istilahnya Dua kalimat ini Yang aku garis bawain Ini Ini adalah Undangannya Undangannya Jadi kalau di undangan Kan pasti ada kalimat Yang mengundang Nah ini undangannya Nah sedangkan Tiga ini Eh dua lah Dua lah Yang ini beda lagi Dua ini Ini adalah Kalimat pelengkap Pelengkap untuk undangan tersebut Karena kan kita Undangkan Pasti ini Pasti Ditanya lah Undangnya kemana Jam berapa Kan ditanya gitu pasti Nah ini Kayak gini Terus ini mulainya jam berapa Ketemuannya dimana Itu Kayak gitu Nah terus yang ini Itu request request Ya ini gak harus ada sih Kan Blah 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 Midbringen Kalau di Indonesia Biasanya gak ada ini Cuma kalau di luar Itu hal yang biasa Istilahnya kita Ngadain pesta Tapi kita minta orang lain Untuk mengadakan Apa membawakan sesuatu Atau mungkin ini undangan Ya undangan sekedar undangan Kayak kita main ke rumah temen gitu Cuma kalau di Indonesia Kan gak pernah kita bikin Surat undangan Untuk mengundang Temen kita bermain di rumah Ya kan Nah terus yang terakhir Itu ini Ini tuh kayak Penutup lah Kalimat penutupnya Semoga kamu punya waktu Kayak gitu lah ya Nah terus Salam penutupnya itu ini Ini salam penutup Ini salam pembuka Nah Salam penutup Salam pembuka Ya pokok Kayak gitu lah Dan itu tugasnya Aku ulangin kalian bikin Invitation Atau undangan Dari yang ini Terserah Mau sekarang aja udah Ya pokok kayak gitu Jadi terima kasih buat kalian semua yang nonton Jangan lupa kalian like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga kalian Tonton video sebelumnya Jangan lupa juga kalian share Ketemuan teman kalian Kenapa Ini tuh seru banget ya Oke Jadi Sampai ketemu di video berikutnya guys Tadaa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa